Jadi komunikasi sama customer ini penting banget ya Bu, karena kan memang pusatnya tujuan business itu kan untuk menjual ke customer, jadi memang apa yang mereka mau itu yang perlu kita jaga, yang mereka butuhkan, yang mereka inginkan, itu yang harus kita selalu dengar supaya produk kita ini bisa terserap juga. Iya kalau misalnya ada koreksi dari mereka, ya kita juga harus terima gitu loh, jangan, gak bisa Bu ini soalnya begini itungan, gak begitu, iya Bu nanti diperbaiki gitu, kita harus terima koreksian dari mereka untuk kemajuan kita sendiri sih gitu. Halo Sobat SML UMKM, kembali lagi dengan saya Billy Auriza di acara podcast UMKM Talks. Nah di episode hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Sandra, salah satu pelaku UMKM binaan CSR Sinan Maslen bidang ekonomi yang bisnisnya ini bergerak di bidang kraft atau kerajinan tangan. Teman-teman sudah bisa lihat nih, di depan kita sudah ada hasil karyanya Ibu Sandra, ada sepatu, sepatu yang ukurannya untuk orang dewasa, ada juga yang untuk anak kecil, yang untuk bayi, terus juga ada boneka, ada tas, nah semuanya ini dibuat dengan tangannya Ibu Sandra nih, handmade semua, dirajut dengan penuh cinta tentunya ya Bu. Betul, berkarya dengan cinta. Iya, berkarya dengan cinta. Langsung aja kalau gitu kita sapa dulu ya Bu Sandra-nya. Halo Ibu. Hai Mbak Billy. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, semoga teman-teman yang ada nge-podcast hari ini juga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin. Amin. Nah Ibu kita mau ngobrol-ngobrol nih, mau nanya-nanya sama Ibu, mungkin kita sebagai opening Bu, kita mau tahu gimana Ibu dulu bisa tertarik sama kraft. Kraft ya. Jadi dulu itu sebenarnya saya pegawai negeri salah satu bank. Setelah merger banknya itu 1999 ya, saya pensiun dini, nggak ikut ngelanjutin ke bank yang di merger itu. Nah setelah itu saya nganggurkan mau apa gitu. Terus saya ingat Ibu saya dulu itu kan suka ngerajut sama bikin keristik gitu ya. Jadi awalnya saya itu ikut-ikut Ibu nih gitu. Oh iya bikin keristik. Awalnya keristik dulu Mbak Billy. Terus abis itu ngeliat ada rajutan kok kayaknya enak bisa dibawa kemana-mana. Karena kalau keristik kan enggak ya, ada polanya, ada jarumnya kecil-kecil, apa benangnya tuh ininya kecil-kecil, ada jarum gitu. Kalau ini kan dibawa kemana-mana tuh kan enak ya. Kalau kita kemana lagi nunggu, cuma bawa benang sama hakpen aja udah bisa ngerajut gitu. Jadi mulai 2016 ini saya mulai itu ngerajut. Mulai ngerajut, saya belajar sendiri dari Youtube, terus cari buku di Gramedia gitu. Sudah, belajar sendiri. Baca pola, belajar baca pola gitu. Ternyata kalau emang udah serius tuh belajar sendiri, otoridak pun bisa ya bu? Bisa, ya asal ada kemauan sih sebenarnya gitu. Ya sebenarnya sih belajarnya ya tarik, bikin salah tarik gitu. Pelan-pelan emang. Akhirnya lama-lama bisa gitu. Dengar-dengar juga nih bu, selain ibu bangun usaha, ibu juga udah beberapa kali mengajar krak juga ya bu? Waktu itu pernah sempat diajak ngajar untuk di kampus UIN gitu. Di kampus UIN, terus terakhir tahun, akhir tahun kemarin itu di kelurahan kita tuh, kelurahan Rempoa. Saya juga ngajar ibu-ibu 60 orang. Lumayan banyak. Iya, saya minta bantuan sama teman. Karena 60 orang, jadi saya minta teman bantuin 3 orang gitu kan. Jadi 10-10 lah gitu untuk ngajar. Untuk praktek ya bu satu-satu. Untuk itunya kan ngajar, ngajar. Kalau pemula tuh kan susah banget tuh mbak Billy. Jadi ya pelan-pelan harus ngajarinnya gitu. Terus selain di sana juga ada dari ini juga ya bu, anak-anak berkebutuhan khusus? Kita kan punya kios di Pasar Gintung ada kios. Jadi kalau ngajar, yang paling berkesan banget itu ngajar anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Sebenarnya agak-agak sedih, tapi bangga juga gitu. Dia kok seneng gitu ya sama rajutan gitu. Yang sedihnya tuh kalau misalnya, ini banyak nih. Terus temannya udah satu, jadi dia tuh langsung diem terus nangis gitu. Itu yang kasihan itu aja. Cuma kita berkomunikasinya sama pendampingnya gitu. Jadi dia, ya pendampingnya yang ngajarin gitu. Itu jadi ada pengalaman tambahan juga dari sana ya bu? Tantangan ngajar anak-anak ABK. Terus kalau tantangan dari craftnya sendiri, ini bu kan ibu udah banyak nih produknya selain yang ada di depan kita juga. Ada dompet, terus ada bandana, topi, kayak gitu-gitu nih. Dari semua produk yang ibu buat, ini yang paling menantang tuh produk apa bu? Sebenarnya udah saya kerjain semuanya. Tapi menurut saya yang paling susah itu adalah bikin sepatu. Oh sepatu. Karena sepatu itu kan harus kiri-kanan ya. Kiri-kanan itu kan harus sama. Ya kan? Jadi kalau saya bikin sepatu itu, nggak bikin sebelah jadi. Tapi saya bikin perbagian. Jadi bawah dasar dulu, kiri-kanan. Naik lagi, nanti sebelahnya lagi. Jadi nggak selesai jadi satu, jadi bareng-bareng ngerjainnya. Supaya kalau ada pengurangan atau penambahan, itu sama kiri-kanannya itu. Yang paling susah menurut saya emang sepatu dewasa ya. Kalau sepatu bayi, anak-anak sih nggak terlalu. Ini kira-kira bisa jadi berapa lama nih bu kalau sepatu yang dewasa ini? Kalau sepatu dewasa itu, awal-awalnya itu saya bisa seminggu. Tapi kalau udah sering bikin, itu bisa tiga harian. Jadi udah tahu ya, udah tahu selahnya di mana gitu-itunya gitu. Jadi nggak bongkar pasang. Biasanya bongkar, pasang ini lagi, rajin lagi. Nggak enak, tarik lagi gitu. Jadi dilihat pasnya di mana. Quality control juga ya bu? Jadi karena nggak ada yang meriksa, ya meriksa sendiri gitu. Jadi kayak ada benang-benang yang sabungan gitu. Itu kan kadang-kadang suka keluar ya, itu digunting-guntingin gitu. Oke. Terus kalau misalnya produk yang paling bestseller nih bu, yang paling dicari sama customer ibu itu apa? Untuk sekarang ini boneka mbak. Oh boneka. Jadi kemarin itu kan sempat yang ikut-ikut bazar. Jadi sebelum pandemi itu, ini cerita ya. Jadi sebelum pandemi itu, saya tuh 2019 itu tahun yang ikut bazar terus. Jadi bisa sampai 18 kali saya ikut bazar pulang. Besoknya bazar lagi di sini pulang, bazar lagi di sana gitu. Di JHCC, di Balai Kartini, di tempat-tempat lain deh gitu ya. Nah, setelah itu kan langsung pandemi, langsung berhenti gitu. Saya pikir namanya rajutan itu kan pasti mati nih, nggak ada ininya ya, nggak ada untuk penjualannya lagi. Tapi ternyata teman saya tiba-tiba orang kantor nih, dia bilang gini, Bu San bisa nggak sih bikin masker dari rajutan gitu. Terus saya bilang, ada contohnya nggak gitu kan. Ntar ya saya cariin, ada. Oke, saya bisa buatin gitu kan. Terus yang paling banyak pada saat itu bikin konektor masker. Jadi dia konektor masker yang bisa untuk di sini aja, atau yang bisa untuk sama kalung. Itu yang paling banyak pada saat pandemi. Jadi saya pikir nggak mati gitu ya. Jadi masih ada istilahnya penghasilan lah sedikit. Setelah itu, di 2021 ya, mulai lagi tuh Mbak Bili. Mulai-mulai bazar lagi. Saya biasanya kalau ikut bazar itu dari dinas. Tapi dari dinas juga itu pakai kurasi ya. Dikurasi, terus akhirnya lolos. Waktu Maret itu saya ikut inakraf. Tapi dia mintanya baju bayi gitu. Baju bayi? Baju bayi. Nah terus setelah itu ikut kriyanusa September kemarin. Kriyanusa. Kriyanusa. Tapi saya dimintanya boneka. Waktu dari inakraf itu, saya ketemu seseorang. Dia bukan perajut, tapi dia penjual rajutan. Baju bayi, boneka. Nah dari situ saya ketemu dia. Sampai sekarang, dia order terus boneka rajut. Alhamdulillah. Berarti memang dari dia juga banyak orang yang beli boneka rajutnya ya Bu? Dia itu udah punya beberapa titik lah tempat-tempat dia harus jualan ya. Kalau itu untuk pemasarannya emang saya serahkan sama ibu itu gitu. Jadi saya mah cuman, Bu bikinin ini, sekian piece. Yang ini sekian piece. Model ini sekian. Saya buatin gitu. Jadi setiap tahun tuh bisa beda-beda nih produk yang bestsellernya Bu ya. Waktu pas lagi awal-awal pandem itu, masker dan konektor masker. Terus sekarang trennya nih lagi banyak di boneka. Ini tadi juga saya sempat ngambil sedikit pelajaran juga dari ibu tentang gimana networking itu sangat membantu bisnis ya Bu? Jadi untuk teman-teman nih pelaku UMKM yang punya produk gitu, ternyata pameran atau bazar itu bisa jadi salah satu pintu kita untuk dapet network yang bisa membantu bisnis kita. Kayak ceritanya tadi, Bu Sandra dapet kenalan dari ikut satu pameran bazar gitu. Terus akhirnya sampai sekarang nih orang ini order terus berkelanjutan gitu. Ini salah satu tips and trick juga nih buat teman-teman bisa dicoba. Oke deh Bu, terus kita sekarang mau tahu cerita ibu di SML UMKM Center. Karena kan ibu ikut pelatihan UMKM juga ya. Nah ini. Nah gimana nih Bu ceritanya? Jadi saya sebelum belajar di SML itu benar-benar yang nggak pernah nyatet penjualan, pemasukan, itu nggak pernah dicatet. Terus apa stok-stok itu nggak pernah dicatet gitu. Nah setelah belajar di SML cukup lama, 7 bulan ya, itu saya tuh bisa dapet hasilnya lah ya. Jadi kayak, jadi saya tahu nih, oh pengeluaran saya nih untuk beli benang sekian gitu. Terus pemasukan dari hasilnya ini sekian. Jadi bisa kelihatan lah gitu. Jadi emang benar-benar terima kasih banget sama SML gitu. Karena belajar di situ gitu mbak. Terus kalau dampaknya sendiri untuk bisnis ibu gimana nih Bu? setelah dipatihin catatan keuangannya gitu? Jadi kelihatan mbak. Jadi kayak misalnya gini, ini benang apa nih yang harus saya order lagi? Itu yang paling ini. Biasanya nggak begitu. Biasanya gini, saya pergi ke toko benang, ngeliat benang ini bagus, oh ini nih, beli gitu. Jadi nggak karuan gitu. Kalau begitu ikut ini, saya lihat ini benang apa aja yang biasanya saya pakai yang paling banyak nih. Oh ini, ini, ini. Jadi begitu saya ke toko, oh iya, saya belinya ini, ini. Jadi udah tahu apa yang mau dibeli gitu. Jadi yang dibeli itu memang yang dibutuh kan? Iya, yang dibutuh. Kalau kemarin-kemarin kan enggak. Lapar mata gitu. Jadi apa aja dibeli benang warnanya bagus, benang warna keren bagus, beli. Padahal belum tahu mau dipakai apa gitu. Jadi stok gitu. Gitu aja sih. Jadi lebih efisien juga dari segi biaya. Iya. Karena yang kita beli memang yang untuk diproduksi. Terus selain tadi, keuangan mungkin dari marketingnya nih, Bu. Gimana? Kalau marketing, sementara ini ya saya masih di IG ya. Saya jualan di IG. Sama, kalau mau lihat, ada di Gramedia BSD. Gramedia BSD. Situ. Sementara di Pasar Gintung juga ada cuman kiosk aja gitu. Untuk kayak, kayak mau ada pelatihan-pelatihan, saya lari ini ke kiosk itu gitu. Biar hamu ya. Saya hampir kelupaan tadi di awal, lupa mengenalkan brandnya ibu ya. Namanya The Kite Craft. Nah, ini juga menarik nih. Ibu mungkin bisa cerita, nama The Kite itu berasal dari apa? Sebenarnya itu, simple gitu loh, Mbak Billy. Kalau yang lain-lain kan, saya nanya lihat, namanya apa? Namanya dia gitu kan. misalnya, pokoknya namanya dia lah gitu ya. Tapi saya nggak mau pakai nama saya gitu. Apa ya? Jadi saya cuma mikir gini, oh kalau benang itu kan, untuk jadi satu produk, itu kan dikait gitu kan. Yaudah. Jadi saya ambil, oh iya The Kite gitu. Kenapa bukan The Kite Rajut? Tadinya tuh saya maunya, kalau craft itu maunya bukan rajutan aja tadinya tuh gitu kan. Mau ada yang lain lah istilahnya gitu. Tapi belum sampai ke situ. Makanya jadi saya bukan The Kite Rajut, tapi saya The Kite Craft. Jadi bisa craft apa aja selain rajut gitu sebenarnya. Oh gitu, dikait-kait ya? Iya, dikait-kait. Benar, dikait-kait. Ternyata bisa jadi satu produk yang bisa dipakai, bisa punya nilai fungsinya, juga punya nilai estetikanya ya Bu. Ini juga salah satu keunggulan craft yang dibuatnya handmade, karena dibuatnya itu, dengan penuh cinta yang tadi Ibu bilang, jadi orang yang memakai, orang yang membeli itu, jadi punya rasa apa ya, rasa bangga gitu. Ini tuh dibuat oleh tangan langsung gitu. Bukan buatan mesin. Bukan buatan mesin. Ini jadi satu keunggulan di setiap produk-produk handmade tuh kayak gitu. Terus saya mau nanya juga nih Bu, penasaran tantangan Ibu dalam membangun bisnis craft ini gimana Bu? Kalau untuk tantangannya sebenarnya nggak terlalu ini, cuman saya tuh sedihnya kalau ditanya, ini lucu ya gitu, ini bagus ya gitu. Kalau begitu ditanya, berapa harganya? Namanya handmade ya Mbak ya? kan pasti agak mahal sedikit ya. Karena butuh waktu. Ya, butuh waktu. Terus tenaga. Apalagi tangan bikin sepatu kan agak harus kenceng nariknya kan gitu. Itu sampai begitu tahu harganya sekian gitu. Mahal ya gitu. Itu aja sih sedih tantangannya. Padahal sebetulnya emang kan yang namanya harga itu menggambarkan proses ya Bu. Jadi kalau dibuatnya bersangat hati-hati memang harganya jadi lebih mahal. Sama kayak lukisan gitu kan. Nah, iya. Itu kan dia juga pakai tangan Kak. Dan juga itu kan pakai hati. Ya kan? Ini salah sedikit. Kalau lagi nggak mood, nggak bisa bikin. Ya kan? Ini sama gitu cuy kan. Kalau lagi nggak mood, ya udah taruh gitu. Itu terus cara ibu menjaga moodnya nih supaya stabil? Karena kan kadang ada pesenan kita nggak tahu pesenan kapan datangnya gitu. Untuk sementara ini sih karena saya senang gitu. Jadi nggak pernah nggak mood. Mood aja gitu bikin. Karena senang aja ini. Iya, karena senang. Apalagi boneka ya. Jadi kalau ngelihat anak kecil senang sedikit terus dia beli, dia foto, senang banget gitu. Rasanya tuh kepake sama anak-anak jadi senang gitu. Jadi nggak ada nggak mood. Jadi mood terus. Oke. Terus waktu ibu ikutan pelatihan SML UMKM itu kan banyak sesinya. Menurut ibu yang paling menarik dari semua sesi itu sesi apa? Tentang materinya tentang apa? Sebenarnya sih semuanya menarik. Tapi karena emang benar-benar saya itu nggak tahu namanya pembukuan. Ya pembukuan. Jadi saya baru tahu oh ini tuh harus begini. Ini harus begini gitu. Tapi yang lainnya juga penting sih. Kayak branding gitu kan. Kita harus inihin nama kita juga. Jadi pembukuan ini emang salah satu yang terpenting dalam bisnis karena harus jelas untung ruginya ya. Iya. Dari situ saya bisa ngeliatnya gitu. Oke. Terus saya juga mau nanya kesan ibu selama ikutan pelatihan dari SML UMKM atau misalnya ikutan program klinik UMKM gitu. itu gimana bu kesannya? Ini ya. Misalnya tantangan banget ya untuk lepas belajarnya nih ya. Karena kan tujuh bulan tapi kadang-kadang suka nunggu gitu. Nunggu hari Sabtu. Nunggu hari Sabtu gitu. Kan hari Sabtu. Kita belajar kan cuma seminggu sekali kan gitu. Jadi nunggu hari Sabtu nih apalagi nih gitu. Jadi ditunggu. Saat-saat itu ya ditunggu gitu. Senang aja gitu. Kan dapet insight-insight baru setiap pertemuan ya bu. Dapet ilmu baru gitu. Terus ibu ini kan dikait kraft udah punya legalitas nih bu. Dari NIB. NIB. KKI ya. Nah itu boleh cerita bu. Ini biar teman-teman mungkin ada juga yang mau dapet sertifikasi ini. Gimana caranya tuh bu? Karena saya itu dari kemarin-kemarin itu kan udah ikut sama dinas gitu kan. Jadi begitu ada. Jadi kan ikut satu komunitas ini. Komunitas ini gitu kan. Jadi kalau ada mau bikin sertifikat kayak legalitas gitu kayak NIB gitu. Mereka nge-share tuh di grup. Udah nge-share di grup. Di list siapa aja yang mau. Bu saya ikutan nge-list itu NIB. Begitu juga Haki. Kalau Haki itu kalau gak salah itu setahun sekali kalau gak salah. Jadi kalau kita bikin sendiri kan bayar ya. Cukup mahal harganya. Jadi saya nunggu. Nunggu dari dinas. Nunggu dari pemerintah. Nunggu dari pemerintah dari dinas. Begitu dia dia nanya ke saya. Bu mau bikin Haki enggak? Jadi dia gak nge-share di grup. Tapi dia nanyain dulu nih. Bu mau bikin Haki enggak mau. Ayo ngelis kalian langsung sama dia dimasukin ke grup yang untuk orang-orang yang bikin Haki ini. Kalau menurut orang-orang sih bikinnya lama ya. Sampai tiga tahun. Tapi enggak sih. Ternyata cuma satu tahun tiga bulan apa. Udah jadi gitu. Dapat langsung saya dikasih tahu. Alhamdulillah. Ini lagi-lagi tentang networking juga nih Bu. Karena ini dari komunitas ya. Komunitas. untuk yang UKM-UKM ini enggak cuma di sini aja gitu. Jadi ikutan di sini ikutan di sini gitu. Saya mah ikut-ikutan aja. Bu masuk sini ya ikut. Grup ini ikut grup ini. Jadi dari situ saya bisa lihat oh ternyata ada manfaatnya gitu kan. Yang tadinya enggak tahu untuk bikin Haki kemana gitu. Untuk bikin NIB kemana di situ bisa. Jadi teman-teman yang mau ikutan bikin sertifikasi kayak Ibu Sandra bisa banget ikutan komunitas-komunitas yang diselenggarain sama pemerintah karena di sana kan mereka dari dinas tuh memang sudah punya koneksi ya untuk pembuatan sertifikasi HKH kaki NIB jadi Insya Allah jadi lebih mudah ya bu prosesnya. Terus Bu saya penasaran juga nih cara Ibu mempertahankan customer-customer Ibu nih gimana caranya yang udah langganan paling komunikasi aja gitu komunikasi dengan baik aja gitu ke dia nanya gimana kayak kemarin yang pesen konektor banyak itu satu orang sebenarnya tapi dia yang nyebarin kemana-mana gitu jadi saya banyak dari ya jadi setiap ini saya tanya gimana ini oh iya bisa pesen lagi jadi pesennya juga gak kebetulan waktu itu dia juga mau pensiun jadi dia pesen beberapa untuk souvenir gitu kita juga buat souvenir-souvenir untuk yang kayak apa namanya pengajian waktu itu saya pernah dimintain bikin kos kaki pengajian kos kaki rajut jadi mereka mau seragam gitu 20 orang 20 pasang kalau saya ngerjain sendiri kan gak mungkin ya jadi saya punya komunitas sih memang saya punya komunitas jadi saya bagi-bagi ke mereka gitu sama teman-teman lah kalau ngerjain sendiri juga gak mungkin cepat gitu kan karena dia minta waktu minta waktu kan sekian cukup gak gitu gitu mbak terus kalau testimoni dari customer-customer ibu gimana mereka nah ini waktu sebelum belajar gak pernah tuh cuman taunya eh busan keren ya cuman gitu doang itu aja tapi setelah ikut pelatihan ini sml jadi penting banget ya itu jadi mulai dari itu saya ini setiap ada yang apa namanya testimoni itu saya save gitu banget jadi supaya ada misalnya ada masukan gitu ya dari mereka biasanya tuh terkait apa masukannya kemarin tuh kayak boneka ya gitu aduh saya suka sekali ya gitu nanti aku mau pesen yang modal ini bisa gak gitu paling itu terus sepatu sepatu ini suka modetunya enak nyaman gitu dulu saya gak pernah banyak sih yang ngomong gitu tapi gak pernah gak pernah di save ya oh iya cuma seneng aja gitu jadi dari itu tau juga nih mana yang kira-kira customer suka yang motifnya kayak gimana modelnya kayak gimana gitu ya bu kalau sepatu kalau sepatu sih saya kasih contoh yang udah saya bikin aja gitu tapi kalau kalau dia minta model sesuatu kalau menurut saya itu gak sulit saya coba gitu oke jadi komunikasi sama customer nih penting banget ya bu untuk karena kan memang pusatnya tujuan business itu kan untuk menjual ke customer jadi memang apa yang mereka mau itu yang perlu kita jaga yang mereka butuhkan yang mereka inginkan itu yang harus kita selalu denger supaya produk kita ini bisa terserap juga iya kalau misalnya ada apa namanya koreksi dari mereka ya kita juga harus terima gitu loh jangan gak bisa bu ini soalnya begini itu kan gak begitu iya bu nanti diperbaiki gitu kita harus terima koreksian dari mereka untuk kemajuan kita sendiri sih gitu itu mbak oke deh bu terakhir nih bu kalau teman-teman yang lagi denger podcast hari ini mau beli produknya ibu bisa gimana caranya bu ada di ig dekait underscore craft itu namanya atau mau lihat di Gramedia ada di Gramedia BSD yang dekat cubic itu disitu juga kita jual disitu gitu taruh disitu oke berarti teman-teman nih bisa di follow nih instagramnya dekait craft jangan lupa di follow di follow terus kalau misalnya mau lihat-lihat pilih-pilih disana juga udah ada foto produk ya ada terus kalau misalnya mau beli offline secara langsung bisa ke Gramedia yang ada di BSD oke ibu makasih banyak hari ini kita belajar banyak banget dari ibu tentang craft tentang bisnis semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lagi berjuang lagi membangun bisnisnya khususnya di bidang craft ini sekali lagi terima kasih terima kasih mbak Billy terima kasih kembali ibu dan juga terima kasih untuk teman-teman yang udah menyaksikan podcast hari ini sampai jumpa di podcast berikutnya dan jangan lupa ikutin terus follow instagram smlumkm center untuk dapat informasi-informasi menarik seputar kegiatan yang akan dilaksanakan oleh smlumkm center terima kasih sampai jumpa lagi nasi selamat menikmati